let's go kebis mau nikep ini dulu ya temen-temen mau ada ini dulu nah ini depan gue beras temen-temen beras nah ini sebelah kiri gue nih family mart kombini ya temen-temen kalau kita biasa nyebut itu di Indonesia ya gitulah Indomaret atau Alfamart ya terus yang sebelah kiri ini lagi diri sini toko baju ya temen-temen di balik saja yang mau campur tapi lebih banyak untuk perempuan ya guys tentu supermarket depan tuh begini ya temen-temen awalnya tampilannya ada tempat-tempat nah depan sini tuh pasti sebelum kita masuk terata-rata dia ada gacha ya temen-temen ya tahu tempat mainan gitu gacha-gacha di Jepang langsung kita masukkan jadi gua sebelum mau belanja ini gua kasih lihat lorangnya temen-temen ya keliling-keliling gitu tentang daleman atau supermarket di Jepang ini tempat-tempatnya apa aja gitu temen-temen ini telurnya telurnya harganya 137 yen atau 150 temen-temen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi temen-temen ya sama gua Arief yang lagi santai senggang ya di perjalanan bisa sambil pantengin vlog gua ya temen-temen oh iya by the way gua ini lagi di persawahan itu bang kocek dan layan Jepang guys vlog di Nesa Jepang ini begini temen-temen tampilan kampung Jepang di Nagasaki ya temen-temen ya tempatnya daerah Kabupaten Asago gitu kalau kecamatan mah nah ini sebelah kiri gua nih family mart kombini ya temen-temen kalau kita biasa nyebut itu di Indonesia ya gitu lah Indomaret atau Alfamaret ya terus yang sebelah kiri ini lagi diri sini siapa topo baju ya temen-temen tempatnya campur tapi lebih banyak untuk perempuan ya guys dan yang depan kiri ini dia ini ramen tulisan tempat 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 makan ini yang disitu tempat laundry temen-temen laundry di depan nah ini parkir lampu kosong ya guys jadi temen-temen gua nih mau belanja beras ya guys belanja beras di supermarket Jepang temen-temen ini ada di depan gua nah ini sebuah tempat tempat lainnya seronori gue bertiga ya temen-temen gua ya dua gitu jadi semua bertiga tempat molok 2 orang temen-temen oke guys bisa kalian pantangin waktu waktu sampai selesai ya temen-temen harga beras disini oke guys jadi gua udah sampai saatnya masuk let's go temen-temen oke jadi untuk supermarket depan tuh begini ya temen-temen ya awalnya tampilannya ada tempat nah depan sini tuh pasti sebelum kita masuk tuh rata-rata dia ada gacha ya temen-temen ya tahu tempat mainan gitu gacha-gacha di Jepang langsung kita masukkan dikit nah jadi gua sebelum mau belanja ini gua kasih lihat orangnya temen-temen ya keliling-keliling gitu tentang daleman atau supermarket di Jepang ini tempat-tempatnya ini apa aja gitu temen-temen yang kayak di sini nih depan gua nih ada tempat sampo yang kiri ini dia kayak tempat perempuan gitu ya temen-temen ya gua nggak ngerti depan ini ada tisu temen-temen nah kanan gua ini dia jus-jus ada jus-jus semacam-macem belum beli beras gue jadi mau beli ini dulu ya guys air minum lumayan temen-temen ini tempat air minum ya guys sebelah kiri ini dia ada ini temen-temen apa jalanan ciki-ciki ini snack coklat ini kayak kitkat temen-temen gua ngambil satu enak ini temen-temen temen gua misah ya di depan ya guys nah sini bumbu-bumbu dapur nih temen-temen misal orang ngeliat bahan makanan kalau di Jepang itu dia nah ini minyak gorengnya temen-temen minyak minyak goreng di Jepang harganya 369 yen kayaknya masih ada deh gue ambil satu aja lagi nah ini depan gua ini beras temen-temen beras berlama-lama kemudian jadi gua udah selesai ini gua kemudian 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 Cantik kemudian dari TAHU TAHU 350 Rp 1.500, cukup lah ya Oh, tidak ganti sekarang saja ya Tuh, kalau tidak, teman-teman Ini telurnya Telurnya, harganya Rp 1.150, teman-teman ya Ini siap, kainnya memangnya orangnya adak, anter tahu paru nduk Ini siap Sudah, sudah cukup Kita bayar Oke, saatnya kita bayar dulu ya, teman-teman Gak menarik ini dulu Report Jadi, sorry, gue merekamnya begini teman-teman Tadi dilihatin soalnya sama orang jepang guys Karena ada supermarket yang tidak boleh merekam gitu teman-teman Jadi, harus Gue sebisa mungkin gitu ya Kasih informasi ke kalian, teman-teman Gue sudah selesai belanja ya, teman-teman Ojek Jepang Maxim Dan melayan Jepang ya, teman-teman Tadi gue gak bisa rekam ya, pas belanja Soalnya Ada peraturan gak boleh rekam teman-teman Tadi makannya gue taruh di keranjang Hp-nya teman-teman Ini guys belanjaannya teman-teman Yang tadi Ini beras Berasnya 10 kg teman-teman ya 10 kg nih guys Ini harga beras 10 kg dia 10 kg ya 10 kg 3.500 teman-teman Atau Kalau di rupiah ini tuh 350 ribu lah 10 kg 370 ribu gitu Oke gue next Mau ada ini dulu ya teman-teman ya Biar kita bisa bawanya ya guys Makin sepeda biasa teman-teman Agak miring ya guys Agak miring ya guys Oke Minumnya Mulai di belakang ya guys Ini kayak seperti biasa Jadi gini lah ya guys Kalau anak-anak yang lari Jepang itu Pasti mereka rata-rata Makin sepeda hampir semua Kalau yang belanja Gak seberapa jauh gitu Gak seberapa banyak Karena belum banyak banget Dari kita itu Yang punya Mengkyo atau Shim jepang Dan biayanya juga mahal Susah juga ujian ya teman-teman Jadi gak semua dari kita itu bisa Dapet Mengkyo gitu teman-teman Atau Shim jepang Gak semua dari kita dapat Bisa dapat Apa sih Mengkyo Misin jepang gitu teman-teman Saya ikut kencang dulu guys Kita double tiga ya guys Diperanko Biar kencang Uaat Atau oke teman-teman sekian vlog belanja beras dari dua ojek jepang dan lain jepang teman-teman terima kasih buat orang yang udah nonton semoga terhibur dan manfaat seperti biasa jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh